Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Aksa Oficial Dalam video kali ini Saya akan memberikan Tutorial atau cara Mengatasi laptop ASUS X441M Yang mengalami Kendala seperti ini Jadi ketika dinyalakan Muncul ASUS BIOS Utility AZ Mode Cara mengatasinya Klik Advanced Mode Ini kita klik Kemudian Kita Bentar kita cari dulu Kita keser Save and exit Kemudian Kalau tidak jelas ini tulisannya Kita pilih Oke ya Kita cancel dulu Biar jelas Save and exit Kemudian Kita pilih Oke Kelihatan Laptopnya mati Ini kita Tekan Tombol Escape Nah kalau belum berhasil Muncul seperti ini Kita Ulangi lagi Advanced Mode Kemudian Kemudian langsung ke Save and exit Save change Itu Kita Klik OK Kemudian tekan tombol Escape lagi Nah kita tekan Kemudian nanti Kalau sudah muncul Seperti ini Kita tekan Enter Oke Nah setelah Muncul Logo seperti ini Kita tunggu beberapa saat Dan Kita tunggu Sampai laptopnya Menyala Dan ini Bisa kawan-kawan Skip ke Menit-menit Yang Agak akhir Nanti akan Menyala Dengan normal lagi Jadi Tampilan Mode Utility Dan EZ Apa tadi Di awal tadi Ini Kita sudah keluar Dari Tampilan itu Dan Laptopnya Sudah bisa Digunakan Demikian Kawan ya Semoga Bermanfaat Jika Video ini Bermanfaat Bagi kawan-kawan Jangan lupa Subscribe ya Dan Komentarnya Bisa Kawan-kawan Ketik Di bawah Video ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.